Rahasia Iblis Cantik Jilid 7 Bab 7 Boneka di dalam tirai Liu Hiting merasa aneh Putra dan putri pak tua ini terbunuh dan semua ini dituduh pada dirinya Mengapa sekarang dia masih main mengobrol dengan Tao Chon Chon Ketika dia sedang berpikir, terdengar Tao Chon Chon menarik Nafas panjang Dia memegang rambutnya dan berkata Aku merasa aneh, kau berbadan sehat Tempat tinggalmu juga bagus Mengapakah seperti orang tua yang sudah pikun Selalu menyalahkan orang baik Benar-benar aneh Suara Tao Chon Chon terdengar sangat lembut Kata-katanya tidak cepat juga tidak lambat Baru separuh bicara Jenggot pak tua itu tampak mulai bergerak dan wajahnya sudah mengeluarkan amarah Begitu Tao Chon Chon habis berkata Pak tua itu sudah membentak Kemarahan hampir membuatnya pingsan Tao Chon Chon tertawa dan pelan-pelan berkata lagi Aku selalu berkata dengan terus terang Anda jangan menyalahkanku Dia melihat sekeliling dan berkata lagi Kalau kami adalah pembunuh Sejak tadi kami masih mempunyai banyak kesempatan untuk melarikan diri dari sini Mana ada pembunuh yang menunggu ditangkap Kata-kataku ini apakah benar Laki-laki berjenggot itu menegakkan dadanya dan berkata Kau boleh coba-coba kabur dari sini Tao Chon Chon tertawa Dia menggerakkan pinggangnya yang ramping dan berjalan ke hadapannya Tao Chon Chon bertanya Apakah kau kira aku tidak bisa kabur dari sini Tiba-tiba tangannya mengeluarkan dua jari putih seperti pedang tajam Lalu menusuk kedua matanya Laki-laki bercambang itu melihat Tao Chon Chon masih bisa tertawa Tidak disangka dia bisa menusuk dengan tiba-tiba Dia benar-benar kaget Kedua jari itu hampir mengenai biji matanya Membuatnya menunduk dan berusaha menghindar Tapi pembungkus kepalanya berhasil diambil Dia melihat gadis itu tertawa dan membalikan badan pergi dari hadapannya Sorot mata paktua itu bertambah galak Sepertinya dia marah Orang yang tidak berguna Tao Chon Chon tertawa manja dan bertanya Menurut tetua Apakah kami bisa kabur dari sini dengan selamat Paktua itu menjawab Hitapi Tao Chon Chon seperti tidak mendengarnya Dia berkata lagi Aku ingin bertanya Anda mengatakan kalau kami telah mengerti Siapa yang menyaksikan kalau kami telah membunuh Kalau tidak melihat dengan jelas Mana boleh sembarangan bicara Seperti itu paktua itu membalikan badan Dia tidak melihat lagi Dengan dingin dia berkata Seumur hidupku aku paling tidak suka perempuan Yang banyak bicara dan cerewet Liu Hiting mendengar pembelaan Tao Chon Chon Dia teringat kata-kata Tao Chon Chon kemarin Dilihat oleh Matthew sendiri pun belum tentu benar Dia merasa aneh Sekarang dia teringat lagi Paktua yang masih terus bertanya kepada Tao Chon Chon Apa yang aneh sekarang Dia berkata lagi Aku tidak suka bicara dengan perempuan Liu Hiting terus berpikir Dia merasa perkataan orang-orang di dunia ini Yang depan dan belakang tidak sama Tiba-tiba Pak Tekia itu berkata Ambil golok kemarin Tadinya laki-laki bercambang itu Mulat merasa lemas Begitu mendengar kata ambil golok Dengan semangat dia berteriak Ambil golok dari dalam kegelapan Berlari seorang laki-laki berbadan tegap Dengan kedua tangan Dia membawa sebuah golok panjang Golok itu tebal dan bercahaya Seorang laki-laki tinggi dan besar Langkahnya pun pasti sangat gagah Tapi kedua tangannya yang memegang golok Tetap terlihat berat Tulang jari Pak Tua itu mengeluarkan suara Kemudian pergelangan tangannya dibalikan Pak Tua itu sudah memegang golok Kemudian golok itu diputar Sorot mata Pak Tua itu terlihat seperti petir Melihat golok panjang itu Dari atas ke bawah Lalu dari bawah ke atas Tiba-tiba dia menarik nafas Dan berkata Goloku yang bagus Golok bagus Dia berkata lagi Sansi Sudah berapa lama aku tidak memakai golok ini? Apakah kau masih ingat laki-laki bercambang itu? Menjawab Guru Semenjak sembilan tahun lalu Setelah membunuh Yei En Zuan Wu Hu Anda tidak pernah memegang golok ini lagi Bila dihitung sampai sekarang Sudah berlangsung selama sembilan tahun Taot Shonchan tertawa dan berkata Untung baru sembilan tahun Pak Tua yang berwibawa itu membentak Memangnya kenapa Taot Shonchan tertawa dan menjawab Dua buah telapak tangan mempunyai sepuluh jari Bisa-bisa untuk berhitung Kalau lebih kau tidak akan bisa menghitung lagi Liu Hiting ingin tertawa Pak Tua itu berkata Perempuan cerewet Kemudian dia membalikan kepalanya dan melihat golok panjang itu lagi sorot matanya terlihat seperti sangat bangga Tiba-tiba tangannya diangkat Golok itu segera mengeluarkan cahaya berkilat Begitu golok dimainkan Terjadi angin di sekitar golok dan bersuara dengan keras Dengan langkah besar Pak Tua itu berkata Golok ini beratnya 40 kg Orang dunia persilatan menyebutnya Wan Seng Sendau Golok sakti menang sepuluh ribu kali Golok ini jika dimainkan oleh ku sebanyak 30 jurus Sepuluh nyawa pun tidak akan ku perhitungkan lagi Liu Hiting melihat lampu yang tadi sudah dipadamkan sekarang menyala lagi Cahaya lampu begitu terang Bayangan orang tidak terhitung banyaknya Ilmu silat mereka seperti apapun Liu Hiting sama sekali tidak mempunyai bayangan Golok Pak Tua itu sudah mengeluarkan kilauan Dia tersenyum dan berkata Bagaimana kalau aku mencoba golok ini Sebanyak 30 jurus golok panjang itu sudah menyerangnya Pak Tua itu tertawa dengan kepala menghadap atas Golok ini membacok ke tangan Liu Hiting Walaupun sifat Pak Tua ini sangat keras Dan pikirannya pun terkadang seperti anak-anak Tapi jurus goloknya terlihat sangat mantap, tepat, dan ganas Senyum Liu Hiting tetap terpasang di wajah Tapi telapak kanannya sudah dikeluarkan Terdengar suara jiang dengan kuat Tubuh Pak Tua seperti gunung itu mundur tiga langkah Walaupun golok masih dipegang dengan kuat Dan tidak terlepas dari tangannya Tapi golok itu bila dilihat di bawah sinar lampu Terlihat ada pecahan beberapa sentimeter Pecahan golok itu berbentuk segitiga Cahaya lampu tampak bergoyang-goyang Suasana bertambah ribut Orang-orang yang ada DJ belakang lampu Tidak melihat dengan jelas tapi dar Suara mereka dapat diketahui kalau mereka kaget Taot Shonchan tertawa Laki-laki bercambang itu membelalakan matanya Dan mundur beberapa langkah Liu Hiting tetap berdiri dengan tegak dan berkata Terima kasih Terlihat kedua tangan Pak Tua itu diturunkan Wajahnya tampak beku Matanya terus melihat Liu Hiting Setelah lama dia bang mengangkat goloknya yang panjang Melihat bekas pecahan golok itu dengan teliti Tiba-tiba dia berteriak Kemudian golok itu pun dilemparnya Dia berlari ke arah Liu Hiting dan siap menerkam Liu Hiting Liu Hiting sedikit kaget Dia mengira karena Pak Tua itu sudah kalah di tangannya Maka dia menjadi marah Dengan kira menerkam dia berusaha menyerang Liu Hiting Liu Hiting mengerutkan dahinya Dia bersiap-siap untuk menghindar Tapi begitu dia melihat wajah Pak Tua itu Dia malah menjadi bingung Karena wajah Pak Tua itu terlihat penuh dengan kegembiraan Sama sekali tidak terlihat kalau dia marah Apalagi tangannya terbuka dengan lebar Badannya berada dalam posisi mudah diserang dan tangan yang terbuka sama sekali tidak ada ciri-ciri menyerang Liu Hiting merasa sedikit aneh Tapi Pak Tua itu sekarang sudah berada di depan dia Dia mencengkram kedua pundak Liu Hiting Taot Chon Chon kaget dan berteriak Tangannya dengan cepat menyerang ke arah ketiak Pak Tua itu dan menyerang kepada tiga nadi Tapi Pak Tua itu dengan gembira berkata Ternyata kau, kau benar-benar membuatku bingung Taot Chon Chon terkejut Segera dia sudah berpikir Ternyata mereka saling kenal Segera tangan yang bersiap akan menyerang Pak Tua itu ditariknya kembali Jarinya yang hampir mengenai T Aju Pak Tua itu Hanya saja tenaganya belum sempat dikeluarkan dan dia tidak melukai nadi-nadi Pak Tua itu Orang yang ada di sekeliling sana menjadi ribut Mereka menyangka kalau Pak Tua itu telah dibunuh oleh Taot Chon Chon Metal laki-laki berjenggot itu menjadi merah Dia membentak Dengan jurus si potian jingga menyerang ke belakang Taot Chon Chon Kakinya menendang lutut kiri Taot Chon Chon Pinggang Taot Chon Chon sedikit dilipat dan kakinya diangkat Tangan kirinya terbuka seperti bunga anggrek Dan dia menangkap tangan kanan laki-laki itu Tapi tangan kanannya dengan ringan memegang ketiak Pak Tua itu Laki-laki bercambang itu segera menarik kepalan tangannya Dia ingin menyerang sekali lagi Tapi sekarang dia merasakan kalau kakinya mati rasa setelah ditendang oleh Taot Chon Chon Badannya menjadi tidak seimbang Beberapa kali tampak bergoyang-goyang Dia terduduk di bawah Taot Chon Chon membalikan kepala dan bertanya Kalian sedang apa orang-orang yang ada di sana Walaupun siap mengangkat senjata Tapi tidak ada seorang pun yang berani maju Semua terjadi begitu tiba-tiba Tangan Pak Tua itu diletakkan di atas pundak Liu Hiting Kedua matanya terus menatap Liu Hiting Apa yang terjadi di sekitarnya Sepertinya dia tidak melihat dan juga tidak mendengar Ternyata kau, aku sangat rindu kepadamu Kata-kata yang tidak ada ujung dan tidak ada akhir Berulang-ulang kali dia selalu menyebutkannya Liu Hiting merasa kaget sekaligus juga curiga Dia tidak kenal dengan Pak Tua ini Dia tidak tahu apa alasan Pak Tua itu bisa rindu kepadanya Tapi wajah Pak Tua itu tampak begitu gembira Tangan yang panas dan hati yang sedang bergejolak Tangan diletakkan di atas pundak Seperti teman yang sudah lama tidak bertemu Sangat berbeda dengan kondisi tadi Di mana mereka saling bermusuhan Dalam keadaan seperti itu Kira-kira berlangsung selama beberapa menit Liu Hiting bertanya dengan heran Tetua, maafkan aku bila aku tidak sopan Aku benar-benar tidak ingat siapa Anda Pak Tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata Aku tahu kau tidak kenal denganku Tapi aku kenal denganmu Kedua tangan Pak Tua yang memegang pundak Liu Hiting terus bergoyang-goyang Pak Tua itu tertawa dan berkata Sepuluh tahun lebih kita tidak bertemu Tidak disangka kau telah tumbuh dewasa Benar-benar sudah dewasa Dari nadanya, Pak Tua itu terdengar seperti sangat sedih Dia berkata Sepuluh tahun lebih kita tidak bertemu Kakaku mungkin sudah tua Walaupun dia seorang pendekar Tetap tidak akan bisa menghindari usia tua Walaupun mempunyai ilmu silat tinggi Tapi tetap tidak bisa melawan hukum alam Dia menatap langit dan menarik nafas Tapi langit telah berbuat baik kepada aku Membiarkan aku bisa bertemu denganmu di sini Kalau aku terus menghela nafas Bukankah aku akan menjadi seorang Pak Tua Yang pikun kadang-kadang tertawa Kadang-kadang berkeluh kesah Kata-katanya tidak ada habis-habisnya Membuat Liu Hiting tidak mendapat gejeliran bicara Dan membuat Liu Hiting penasaran Apakah Pak Tua ini adalah teman guruku Liu Hiting sering mendengar cerita tentang haljal Yang terjadi di dunia persilatan Tapi Tuan Bai Liu tidak pernah menceritakan masa mudanya Liu Hiting merasa senang juga kaget Kalau Pak Tua ini benar-benar adalah teman guruku Maka dari mulut Pak Tua ini Aku bisa tahu tentang masa lalu guruku Segera dia bertanya Apakah hubungan Tua dengan guruku adalah Kata-katanya belum habis Pak Tua itu sudah berebut berkata lagi Betul Betul Apakah kakakku sehat Dia tidak bertanya siapa Guru Liu Hiting sebenarnya Dia hanya terus mengatakan Kakakku Taot Chan Chan tersenyum Jarinya yang masih berada di ketiak Pak Tua itu Segera diturunkan Pelan-pelan dia bertanya Apakah kau tahu siapa gurunya? Pak Tua itu membalikan kepalanya Dan memelototi Taot Chan Chan Seperti menyalahkan Karena dia banyak bertanya Tapi Taot Chan Chan seperti tidak melihat Sorotan mata Pak Tua itu Dia tertawa dan berkata Kalau kakakmu bukan gurunya Bagaimana Pak Tua itu terpaku Diam-diam dia membalikan kepalanya Melihat Liu Hiting lagi Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak Betul Kau harus bertanya terlebih dahulu Di dunia persilatan Kecuali kakakku Siapa yang bisa menguasai Pangufu yang bisa membuka langit Dan bisa membelah bumi Kecuali murid kakakku ini Siapa yang bisa menguasai ilmu ini? Nona, kau bertanya hal ini Apakah tidak berlebihan Liu Hiting merasa darahnya terus naik Tidak ada rasa curiga lagi Dia berlutut kepada Pak Tua dan berkata Ketua, Anda adalah teman guruku Maafkan aku telah berbuat tidak sopan Pak Tua itu tertawa panjang Suara tawanya terdengar semakin keras Dan semakin panjang Seakan-akan tidak bisa berhenti Liu Hiting dan Taot Chan Chan saling memandang Terlihat Pak Tua itu tidak berhenti tertawa Wajahnya berlinang air metu dan masuk ke dalam jenggot putihnya Setelah tertawa keras dan panjang Sekarang suaranya terdengar penuh kesedihan Orang-orang yang ada di sana tidak bisa melihat air metu di wajahnya Tapi mereka melihat gerakan Pak Tua itu tidak seperti biasa Mereka merasa aneh dan kaget Laki-laki bercambang itu membentak Guru dia ingin berdiri tapi dia lupa kalau kaki telah ditendang Baru saja dia berjalan beberapa sentimeter Dia terjatuh dan terduduk lagi di bawah Matanya melotot Lalu dengan kedua tangannya dia mulai merangkak ke depan gurunya Suara tawa Pak Tua itu belum berhenti Tapi mulai mengecil Sambil menghapus air matanya dia berkata kepada langit Sahabatku, temanku, dia mencengkram pundak Liu Hiting Aku Bian Wan Seng, tidak pantas menjadi sahabatnya Suara baru habis, air matanya menetes lagi Liu Hiting masih berdiri dengan melongot Walaupun di dalam hati banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan Tapi sampai sekarang dia belum bisa mengatakannya Sampai sekarang dia belum tahu identitas Pak Tua itu juga tidak tahu apa hubungan Pak Tua itu dengan gurunya Terlihat laki-laki bercambang itu memeluk lutut Pak Tua itu dan dia terus bertanya Guru, Anda kenapa? Pak Tua itu tertawa sambil melihat dia Tiba-tiba dia berdiri Taot Chan Chan sudah membuka totokan yang ada di kakinya Pak Tua itu menarik muridnya supaya berdiri di depannya Dengan pelan dia berkata Kalau aku bertemu dengan hal sulit dan kau harus mati demi diriku Apakah kau mau melakukannya laki-laki bercambang itu kaget dan terpaku Dia menegakkan dadanya dan menjawab Kalau guru menyuruhku mati Aku akan menuruti kemauan guru Walaupun badanku akan hancur Aku melah melakukannya Pak Tua itu menarik nafas dan berkata lagi Nyawa adalah suatu benda yang paling mahal di dunia ini Kalau kau mati demi diriku Kau melakukannya demi apa laki-laki bercambang itu tidak bisa menjawab Akhirnya dengan terpatah-patah dan menjawab Guruku, ku sayang, tinggi seperti langit, dalam seperti bumi Bila aku mati ini adalah hal yang sangat biasa Aku, aku, aku merasa bila Guru tidak akan menyuruhku melakukan apapun Aku, aku malah merasa sedih Dia menjulurkan tangannya yang besar Lalu menghapus air matanya dan dia pun tidak bisa mengatakan apa-apa lagi Pak Tua itu menarik nafas dan juga melonggarkan pegangan tangannya dan berkata Walaupun kau belajar ilmu silat kepada aku Dan aku pun sangat baik kepadamu Ini hanya karena kita adalah guru dan murid Tidak bisa mengatakan setinggi langit dan sedalam bumi Kau relamati demi diriku Ada seseorang yang benar-benar memperlakukanku lebih baik darimu Tapi sekarang kecuali mengucapkan terima kasih Aku bah jempernah melakukan apa-apa untuknya Apakah hatiku tidak akan merasa sedih kata-kata terhenti Dia tidak sanggup bicara lagi Liu Hiting mengangkat tangan dan memegang wajahnya lalu diturunkan kembali Dia memegang baju dan tangan itu pun diturunkan Dia benar-benar tidak tahu harus melakukan apa Dari kata-kata Pak Tua itu Dia sudah mengira-ngira kalau Pak Tua itu merasa sangat berterima kasih kepada gurunya Dia harus mengatakan apa kepada Pak Tua itu Dia malah bingung Pak Tua itu membalikan badannya Lain pelan-pelan berkata Empat puluh tahun yang lalu Aku masih muda Sifatku sangat tidak sabar Dan aku mengira kalau aku adalah orang yang paling hebat di dunia ini Karena itu aku membuat masalah sehingga nyawaku menjadi terancam Kakaku karena diriku, demi diriku Hai! Setelah itu aku selalu mengikutinya kemanapun dia pergi Aku berharap aku mempunyai kesempatan untuk membalas budinya Tapi Hai! Aku tidak bisa membalas budinya Malah membuat masalah yang lebih memusinkan dia Tapi dia tetap baik kepadaku Dia menganggapku sebagai saudaranya Sampai dia harus bersembunyi seumur hidup Tapi dia tetap memperhatikanku Kakak, kakak Kau sekarang memiliki penerus Cita-citamu sudah terkabul Apakah kau tahu orang yang tidak berguna bernama Bian R Selama hidup akan terus berhutang budi Kepadamu Taot Shonchan tertawa dan berkata Orang yang memberi kebaikan kepadamu Belum tentu dia berharap kau harus membalasnya Kalau dia berharap harus dibalas itu bukan disebut budi Kau dan dia telah bersahabat selama puluhan tahun Dan kau selalu ingin membalas budi Jika dia tahu hal ini mungkin gak akan merasa lebih sedih Darimu pak tua itu terpaku Dia berpikir Matanya tampak berkilau Apakah hatinya merasa senang atau marah Dia berdiri dengan lama Liuhi tinggam diam berjalan ke sisi laki-laki bercambang itu Dan bertanya Siapakah nama gurumu Apakah kakak bisa memberitahukannya kepada ku Laki-laki bercambang itu berkata dengan kaget Apa? Siapa nama guruku? Kau tidak tahu Liuhi ting melihat laki-laki itu memiliki pinggang besar Pundaknya tebal Sangat galak ditambah lagi Cambangnya Tapi kelakuannya masih seperti anak-anak Dia menahan tawanya dan berkata Guruku dan gurumu sudah saling mengenal sejak lama Tapi baru pertama kalinya aku bertemu dengan gurumu Kata laki-laki bercambang itu Menurut guruku Dia dan kau baru 10 tahun lebih tidak bertemu Mungkin 10 tahun yang lalu dia pernah bertemu denganmu Mengapa kau mengatakan kalau kau baru bertemu dengannya hari ini? Apakah kau berniat membohongiku Laki-laki bercambang itu melihat Liuhi ting sebentar Kemudian seperti baru mengerti dia mengangguk Betul Betul 10 tahun yang lalu kau hanya seorang anak yang masih menyusu Karena dia merasa bahasa yang diucapkannya lucu Akhirnya dia malah tertawa terbahak-bahak Dia berbisik di telinga Liuhi ting Guruku kalau sedang berbicara sangat serius Tapi aku tidak Aku senang bergurau Suatu hari pernah ada beberapa orang dunia persilatan yang mencari guruku Pada saat itu kebetulan guruku tidak ada Aku yang menemani mereka Karena bahasaku lucu Akhirnya mereka tertawa sampai mengeluarkan air mata Laki-laki itu tertawa lagi Dia sudah melupakan kesedihan yang baru saja terjadi Taot Chan Chan tertawa di sisi Liuhi ting Melihat mereka berdua Yang satu pintar sedangkan yang satu tampak bodoh Yang satu kasar sedangkan yang satu sopan Mereka terlalu berbeda Tiba-tiba laki-laki itu berkata Adik, apakah kau tahu Menurut orang-orang Yang pintar lebih cepat mati Karena itu aku selalu merasa khawatir Kalau aku cepat mati Liuhi ting melihat dia berbicara begitu serius Walaupun ingin tertawa Tapi dia berusaha untuk menahannya Terdengar Taot Chan Chan berkata Walaupun Tuan memiliki banyak ilmu dan juga pintar Dan kata-katamu terdengar lucu Membuat orang senang mendengarnya Selain itu kau pun sangat jujur Apakah betul laki-laki itu tertawa dan berkata Betul, tidak salah lagi Dengan kaget dia berkata Aku tidak mengenal Nona Mengapa Nona begitu mengerti diriku? Kita seperti tumbuh besar bersama-sama Liuhi ting mendengar kata tumbuh bersama Segera tertawa Tapi Taot Chan Chan dengan serius berkata lagi Kau begitu jujur Maka kau tidak akan pendek umur Kau akan mencapai usia 100 tahun Hanya saja sewaktu kau berusia 97 tahun Kau harus berhati-hati Lebih baik jangan mendekati perempuan Kalau kau bisa melewati usia 97 tahun Aku jamin kau pasti bisa hidup lebih dari 100 tahun Liuhi ting mengerutkan dahinya Dia ingin mengatakan sesuatu Tapi laki-laki itu sudah tertawa dan berkata Pada usia 97 tahun Jangan berdekatan dengan perempuan Kalau dalam usia 97 tahun itu Aku mati karena perempuan Mati pun aku rela Hanya suaranya belum habis Wajah Liuhi ting sudah dingin Seperti air dia langsung memotong Dan berkata Chon Chon Apa yang kau katakan tadi? Mati Tao Chon Chon tampak berputar Wajahnya seperti tidak menerima Dia menundukkan kepalanya dan diam Laki-laki itu mengerutkan dahi Dia masih mengira Tao Chon Chon akan membantah Tapi Liuhi ting berkata dengan serius Chon Chon Ki bersaudara senang mempermainkan orang Karena mereka hidup mereka tidak sama Jika kau ingin berlaku seperti mereka Kau tidak pantas melakukannya Wajah Tao Chon Chon lebih ditundukkan lagi Rambutnya yang panjang berjatuhan ke pundaknya Liuhi ting sebenarnya sangat ramah Walaupun dia mendengar kalau bahasa laki-laki itu sangat lucu sampai ingin tertawa Walaupun orang itu sering memuji dirinya sendiri Semua ini hanya karena dia tidak bisa menutupi kekurangannya Melihat Tao Chon Chon mempermainkan dia Liuhi ting tidak tega dan tidak mengijankan Tao Chon Chon melakukannya Laki-laki bercambang itu melihat Liuhi ting dan berkata Aku sedang mengobrol dengan anak ini Mengapa kau ikut campur? Siapa itu Ki bersaudara? Mana boleh mereka disamakan dengan nona ini? Liuhi ting membalikan kepalanya pura-pura tidak mendengar perkataan laki-laki itu Dia melihat pak tua yang berwibawa itu sudah berada di bakangnya Dengan tersenyum dia melihat Lin Hiting dan berkata Anak muda memang senang bergurau Ini hanya hal biasa Kau tidak perlu terlalu serius menanggapinya Liuhi ting tertawa kecut Seperti ingin menyampaikan sesuatu Tapi begitu melihat Tao Chon Chon dia segera mengurungkan niatnya Pak tua itu menoleh ke kiri juga ke kanan Tiba-tiba dia kembali melihat Liuhi ting Kemudian melihat Tao Chon Chon Dia segera tertawa dan berkata Nona ini adalah Nona ini adalah Pak tua itu tertawa dan berkata Baik, baik Liuhi ting menundukkan kepala Dia merasa Ada kehangatan yang muncul dari dalam hatinya Laki-laki bercambang itu juga tertawa terbahak-bahak At-atuh jarinya menunjuk Liuhi ting Kemudian Tao Chon Chon dan berkata Aku sudah mengerti, sudah mengerti Ternyata kalian adalah Ha, hal laki-laki bercambang itu mendekati Liuhi ting Dan menetuk pundaknya sambil tertawa Dia berkata Tadi aku hanya bergurau dengan Nona ini Ternyata kau cemburu Adik, jujur saja Sebenarnya aku juga sedikit Sedikit Suaranya seperti mau menangis Kemudian kedua tangannya diletakkan di wajahnya Dia berteriak Ronger Ronger Akhirnya dia menangis terseduh-seduh Tadinya Liuhi ting tidak tahu harus tertawa atau menangis Sekarang melihat laki-laki itu menjadi seperti itu Liuhi ting juga merasa sedih Dengan langkah besar laki-laki itu berjalan mendekati mayat yang baru dikeluarkan dari dalam kudil itu Dia berlutut dan menangis lagi Pak tua itu menarik nafas dan berkata Sansi, kenapa kau masih begitu ceroboh? Apakah kau tidak ingat pada pepatah? Sesuatu masalah harus dipikirkan tiga kali Bila kau ingin menangis Jangan di sini Dia juga membalikan badannya Kedua pundaknya tampak bergetar Liuhi ting dan Tao Chan Chan saling memandang Angin malam terasa begitu dingin Di bumi dan langit ini seperti dipenuhi tangisan laki-laki berjambang itu Tiba-tiba dari dalam kudil terdengar suara tawa Suara tawa itu terdengar sedikit gemetar Seperti tawa dingin Suara laki-laki berjambang itu berhenti Pak tua itu pun membalikan badannya Detak jantung orang-orang yang ada di luar kudil semakin kencang Suara tawa dari dalam kudil terdengar semakin meninggi Membuat orang yang mendengar suara itu seperti ingin menangis Tapi juga seperti ingin tertawa Liuhi ting mengerutkan alisnya Dia berlari ke depan kudil Laki-laki bercambang itu pun membentak Dia ikut berlari mengikuti Liuhi ting Pak tua itu membentak Nanti dulu tangannya dilambaikan Lampu-lampu yang jumlahnya ada berpuluhan itu secara bersamaan Menyala dengan terang lagi dan menyinari kudil kuno itu Liuhi ting menegakkan dadanya Selangkah demi selangkah dia masuk ke dalam kudil Terlihat di balik dirai di kudil itu tampak seseorang yang berbaju hitam Dia sedang duduk dengan posisi bersila Dia terus tertawa dengan kencang Lampu terus bergoyangan Tapi di dalam kuji terlihat lebih terang Pak tua itu sudah berlari masuk Melihat orang berbaju hitam Ikat kepaya berwarna hitam Dan wajahnya juga ditutup oleh kain berwarna hitam Pak tua berteriak Wuyi semua suara tawa itu masih terus terdengar Kedua tangan pak tua itu dibuka Dia menghadang Liuhi ting yang berniat masuk Terdengar si baju hitam itu tertawa dan berkata Kau memang ceroboh Bian Aotian, kau benar-benar ceroboh Suaranya tidak jelas terdengar Mulutnya seperti sedang mengunyah permen Pak tua itu mengerutkan dahinya dan membentak Kematian orang-orang di kota YI itu Apakah kawananmu yang melakukannya si baju hitam Seperti tidak mendengar kata-kata pak tua itu Dia tertawa dan berkata Kau membawa semua murid-muridmu ke sini Apakah kau tidak berpikir kalau di rumahmu masih ada perempuan dan anak-anak? Apakah kau tidak tahu apa kebiasaan yang dilakukan oleh Huyi Seno? Apakah kau tidak takut semua orang di rumah akan mati terbunuh? Ha, 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 tiga kali tawa ha, ha, ha membuat keringat pak tua yang bernama Bian Aotian itu terus bercucuran Liu Hiting mendorong pak tua itu ke sisinya dengan pelan Dia merasa dibalik tawa si baju hitam itu terdengar jeritan suara istri tua dan cucu Bian Aotian yang sedang menangis Karena marah, urat-urat di tubuh Liu Hiting seperti membesar Dia membentak dan siap menerkam Si baju hitam tetap duduk bersilah seperti tadi Tapi suara tawanya sudah berhenti Hanya terdengar bunyi dari tenggorokan Seumur hidup Bian Aotian berkelana di dunia persilatan Walaupun dia sedang marah Tapi pada saat melihat si baju hitam masih begitu tenang Dia hanya bisa terpaku Tapi, itu hanya sebentar kedua telapak tangannya sudah seperti kilat menyerang ke dada si baju hitam Dia mengira kalau si baju hitam pasti mempunyai ilmu silat yang tinggi Karena itu kedua telapak tangannya tidak menyerang dengan kekuatan penuh Dia masih menyisakan jurus terakhir Sekarang sepuluh jarinya dilipat Tapi si baju hitam tidak menunggu sampai kedua telapak tangan pak tua itu sampai di dekatnya Dia sudah berteriak Ampun suara ampun ini membuat Bian Aotian dan Liu Hiting kaget Waktu itu otak Bian Aotian terus berputar Akhirnya dia menarik kembali kedua telapak tangan yang tadinya ingin menyerang si baju hitam dan dia mundur beberapa meter Dia tidak mau berbuat salah dalam membunuh orang Maka dia memutuskan untuk menarik tangannya kembali Tapi dia takut si baju hitam itu berteriak Tolong hanya untuk menipu karena itu dia segera mundur beberapa meter Terlihat kedua tangan si baju hitam itu menutupi kepayah dan badannya tampak gemetar Mereka merasa aneh dan juga kaget lalu membentak Siapa sebenarnya dirimu? Kau sedang melakukan tipuan apalagi terdengar si baju hitam itu dengan suara gemetar menjawab Tuan, tolonglah aku Tiba-tiba badannya lemas Dia terjatuh dari meja sembah yang kemudian terlihat di belakang tirai ada sebuah pisau yang tampak berkilau Kaki Liu Hiting dengan cepat berlari ke depan dan mengambil pisau itu Terlihat di belakang tirai ada sebuah patung tanah yang jatuh terguling Dan di dinding itu ada sebuah lubang tapi di atas lubang itu ada dua kayu yang terpasang di sana Liu Hiting melihat si baju hitam sudah jatuh telungkup di bawah dia terlihat terus gemetar Di punggung masih terlihat darah yang masih terus menetes Bian Aotian mengerutkan dahinya Dia mendekati si baju hitam dan membuka tutup wajahnya Dia membentak siapakah si baju hitam itu karena ketakutan malah menjadi pingsan Bian Aotian dan Liu Hiting saling memandang Di dalam hati mereka tahu bahwa di balik peristiwa ini pasti ada suatu permainan Segera Liu Hiting membuka tujuh totokan nadi si baju hitam Si baju hitam segera menarik nafas panjang Dengan suara gemetar dia berkata Tuan, ampuni aku yang tidak tahu apa-apa Dia berusaha membalikan kepalanya untuk melihat lubang yang ada di dinding itu Matanya penuh dengan ketakutan sepertinya di dalam lubang itu Bersembunyi setan yang sewaktu-waktu siap menyerangnya Dengan telapak tangannya Bian Aotian meletakkan si baju hitam Supaya bisa duduk di bawah dan dia berkata Semua kata-kataku tadi diperintahkan oleh cuon-cuon berbaju hitam Aku hanya bisa berkata seperti itu Aku hanya seorang petani, aku tidak tahu apa-apa Bian Aotian melihat wajahnya pucat, bibirnya tampak gemetaran Bian Aotian memegang telapaknya Ternyata telapak tangannya benar-benar keras seperti petani biasa Bian Aotian tahu kalau dia tidak berbohong Dengan ramah Bian Aotian berkata Sebenarnya apa yang telah terjadi Coba ceritakan padaku Asalkan semua ini tidak ada hubungannya denganmu Kami tidak akan menyulitkanmu Si baju hitam itu melihat Bian Aotian yang begitu ramah Dia merasa agak tenang Tapi dari sorot matanya masih terlihat kalau dia takut Suaranya masih gemetar Dia berkata, aku hanya seorang petani Tadi pagi aku baru saja selesai panen Dan sesudah makan malam aku mencuci kaki bersama dengan istriku Laki-laki bercambang itu karena ada gurunya di sisinya Maka dia menjadi sangat pendiam dan juga tidak banyak bicara Sekarang dia sudah tidak tahan dan mulai membentak Siapa yang sudi mendengar kata-katamu itu karena dia bicara dengan sangat keras Membuat petani itu kaget hingga meloncat Bian Aotian mengerutkan dahinya dan berkata Sansi, biarkan dia pelan-pelan berkata Jangan mengagetkan dia Laki-laki bercambang itu tidak mau menerima perkataan gurunya Tapi dia juga tidak berani membantah Dia berpikir, kalau dia hanya bercerita tentang makan, tidur dengan istri Apakah kita mempunyai waktu banyak untuk mendengar semuanya Orang berbaju hitam itu diam-diam melihatnya, melihat dia yang sedang melotot kepada dirinya Segera badannya gemetar lagi Dia berkata, sewaktu aku sedang tidur, tiba-tiba selimutku disibak oleh cuon-cuon berbaju hitam Istriku berteriak Dengan cepat tangan mereka bergerak dan istriku tidak bisa bergerak lagi Karena dia tegang, suaranya pun ikut semetar Kata-katanya diucapkan dengan logat santau Kalau tidak mendengar dengan telinga Liu Hiting tidak akan mengerti apa yang dikatakannya Aku marah-marah kepada mereka, tapi mereka malah menamparku Salah satu dari mereka berkata, kalau aku banyak bicara, maka mereka akan memotong telingaku Sekalian dengan biji mataku pun akan dikeluarkan Kemudian mereka memberiku uang Aku diam saja tidak bicara lagi Dia menarik nafas dan berkata lagi Cuon-cuon berbaju hitam itu segera mencengkram kihit Tadinya aku mengira mereka perampok Tapi kami ini hanya keluarga miskin Apa yang bisa dirampok dari kami? Tapi mereka memaksaku memakai baju hitam ini dan mengajarkan kata-kata tadi kepada aku Kemudian mereka mengantarkan aku ke tempat ini Mereka menyuruhku berpura-pura tertawa Kalau ada yang masuk, kata-kata yang tadi mereka ajarkan harus diulang-ulang di depan orang-orang Kemudian mereka memasukkan aku dari lubang dinding itu dan menyuruhku duduk di sini Aku ingin kabur, tapi mereka menusuk punggungku dengan pisau Mana mungkin aku bisa tertawa kalau punggungku ditusuk oleh pisau Terpaksa aku harus tertawa Liu Hiting berpikir, pantas tadi dia tertawa begitu seram Liu Hiting berpikir lagi Mengapa Wu Yei Seno harus melakukan hal seperti ini? Terdengar laki-laki ini berkata lagi Begitu kalian masuk, mereka segera melarikan diri Bian Aotian mengerutkan alisnya Dengan konsentrasi penuh dia mendengar semuanya Tiba-tiba dia bertanya Apakah kau sempat melihat wajah mereka? Wajah mereka tertutup oleh kain hitam Alcu tidak jelas melihat mereka Dia berpikir lagi dan berkata Logat mereka ada yang berlogat utara Juga ada yang berlogat selatan Mengapa mereka bisa berkumpul di satu perkumpulan Maitu Bian Aotian tampak berputar Dia berkata, mengapa mereka melakukan itu? Ada apa sebenarnya? Apakah semua ini hanya untuk memancing kita masuk ke dalam kuil ini? Kemudian, dengan cepat dia sudah berlari keluar pintu Dari lampu yang bersinar terang Liu Hiting melihat laki-laki yang dibawa Bian Aotian Lalu terus melihat ke dalam kuil Tapi dia tidak melihat Tao Chan Chan Dia merasa kaget Kemana kah dia dengan cepat dia berlari keluar kuil Bian Aotian dan Liu Hiting bersama-sama keluar dari kuil Dia meloncati kepala orang-orang yang ada di luar Terlihat bulan tetap bulat dan tergantung di langit Rumput masih terlihat seperti biasa Angin meniup rumput sehingga mereka bergerak Tapi tidak terlihat bayangan Tao Chan Chan dimanapun Hati Liu Hiting bergetar Dia berteriak Chan Chan, kau ada di mana? Tapi tidak ada yang menjawab Hati Liu Hiting bertambah kaget Dengan cepat dia berlari ke atap kuil dan berteriak lagi Chan Chan, kau ada di mana? Kali ini dia berteriak dengan tenaga dalam Walaupun tidak keras tapi satu per satu kata yang dikeluarkan Noi menggetarkan pohon dan gedaunan Membuat pepohonan bergetar Suaranya baru selesai Tiba-tiba terdengar ada yang tertawa Suara itu datang dari belakang dan kuil Tao Chan Chan tertawa dan berkata Kau berteriak apa? Bukankah aku ada di sini? Se-iak tadi Liu Hiting merasa senang Dan berkata Chan Chan Kau ada di mana dia turun dari atap kuil Suaranya terdengar di mana-mana Walaupun kata-katanya sama Tapi nadanya tidak sama Tao Chan Chan berdiri di bawah sebuah pohon Angin meniup bajunya Tangannya tampak sedang memegang rambut Daun menutupi cahaya bulan Di bawah cahaya bulan yang samar-samar Terlihat Tao Chan Chan benar-benar seperti seorang Dewi Liu Hiting sudah turun di sisinya Dia melihat Tao Chun Chun Tapi Liu Hiting tidak berkata apa-apa Terdengar Tao Chan Chan sambil tertawa bertanya Apakah kau menyalahkanku karena pergi tanpa bilang-bilang Kau tahu bukan kalau aku sangat mengkhawatirkanmu Tao Chan Chan tertawa dan bertanya Apakah benar kau sangat mengkhawatirkan ku Liu Hiting melihatnya dengan lama Tapi tidak menjawab Mengapa tadi di depan banyak orang Kau marah kepada ku Liu Hiting menarik nafas panjang Dan berkata Tidak lama kau tahu pikiranku Kau kira sekarang aku masih tidak tahu Dia tertawa dan berkata Kau mengira gara-gara aku marah kepadamu Maka kesini pelan-pelan dia mengeluarkan telunjuknya Dan berkata lagi Kau lihat di sudut kuil itu ada apa di bawah sinar bulan Jarinya yang indah dan putih seperti giyok Liu Hiting melihat di sudut lewil itu ada suatu tumpukan benda Tapi dari jauh tidak bisa melihat dengan jelas Begitu dekat telapak Liu Hiting sudah berkeringat dingin Tao Chan Chan yang ada di belakangnya bertanya Apakah kau tahu barang apa itu Liu Hiting mengangguk Dia membalikan badannya dan melihat Chan Chan lalu berkata Chan Chan, kalau bukan karena kau Kita sudah mati karena bahan peledak ini terlihat Seseorang dengan langkah besar menuju ke arah mereka Dia berkata Bahan peledak apa jengguk putihnya tampak berkibar Langkahnya mantap Dia adalah Wan Seng Jin Dao, Bian Aotian Hanya sebentar dia sudah mendekati mereka Wu Yei Sen Mo ingin membunuh dengan Kera Ke Ji Mereka mencoba memancing kita masuk ke dalam kuil Dan di luar kuil sudah dipenuhi dengan bahan peledak Bahan peledak sudah lama ditemukan oleh orang-orang Tapi bahan ini hanya digunakan oleh pasukan tentara Di dunia persilatan jarang terlihat Karena itu Bian Aotian mendengar Ada yang mengatakan bahan peledak Dia menjadi sangat panik dan berkata Kalau bukan karena Tao Chan Chan Mungkin kita Kata Tao Chan Chan sambil tertawa Tidak apa-apa Tetua jangan merasa sungkan Hanya pada waktu aku datang kemari Wu Yei Sen Mo telah melarikan diri Aku mengkhawatirkan keadaan di sini Maka aku pun tidak mengejar mereka lagi Jika tidak Aku akan berhasil menangkap salah satu dari mereka Dan kita bisa melihat seperti apakah Wu Yei Sen Mo yang telah mengegar dunia persilatan Kata Bian Aotian dengan semangat Seumur hidupku kecuali guru adik Liu Beluim pernah menerima kebaikan orang lain Tapi malam ini Nona sudah menolong kami Membuatku merasa tidak enak hati Aku harus bersujud kepadamu Aku terlihat kalau hati Bian Aotian sedang dalam keadaan kacau Liu Hiting bertanya Tetua apakah kau mengkhawatirkan keadaan di rumahmu Kalau di sini tidak ada yang harus diselesaikan Aku akan ikut tetua pulang Mungkin aku bisa membantu sedikit-sedikit Kata Bian Aotian Memang hal itu membuatku khawatir Tapi aku mengirau Wu Yei Sen Mo Tidak akan begitu cepat sampai di rumahku Kita pergi sekarang mungkin masih sempat Kata Tao Chan Chan sambil tertawa Kalau tetua menemui kesulitan Bicarakan saja kepada kami Kita akan memikulnya bersama-sama Bian Aotian mengerutkan alis dan berkata Seumur hidupku semua digariskan dengan sangat tegas Jika ada dendam yang belum dibalas Membuatku tidur dan makan pun Tidak enak Jika ada budi belum dibalas Hal ini lebih-lebih membuatku merasa sedih Dia memberi hormat lagi kepada Tao Chan Chan dan berkata Jika Nona tidak ingin aku merasa sedih Katakanlah satu hal Maka aku akan melakukannya Kalau tidak Dia terus menarik nafas Dengan cepat Tao Chan Chan membalas hormat Pak Tua itu Dan berkata Kami bisa membantu tetua saja Kami sudah merasa sangat senang Jika tetua masih terus berkata seperti Tialah kami yang merasa malu Bian Aotian diam sambil menunduk Liu Fieting melihat Bian Aotian begitu sedih Alisnya berkerut Dia merasa kagum juga aneh Kagum karena orang tua ini sangat jelas Memberdakan budi dan dendam Yang aneh adalah Mengapa balas budi harus begitu cepat dibalas Dan begitu tergesa-gesa Dia tidak tahu bahwa Seumur hidupnya Pak Tua ini Sangat mementingkan budi dan dendam Kalau dia dendam kepada seseorang Kemana pun orang itu pergi Maka dia akan terus mengejarnya Tapi jika ada orang yang telah menanamkan budi kepadanya Dia tidak akan merasa tenang Dia ingin segera membalasnya Karena itu Wan Seng Jin Dao Bian Aotian benar-benar sangat jarang menerima kebaikan dari orang lain Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal dan menarik nafas Lalu berkata Kalau tidak ada yang bisa kulakukan untuk membalas budi nona Liu Hiting tidak tega Dia berkata Chon Chon Mintalah sesuatu kepada tetua Dia melihat Pak Tua itu tidak akan beranjak dari sana Sedangkan Liu Hiting mengkhawatirkan keadaan rumah Bian Aotian Apalagi Wu Yei Sen Mo Sejak tadi sudah berangkat Karena itu dia berharap Tao Chon Chon bisa segera meminta sesuatu Supaya Pak Tua itu segera berangkat ke rumahnya Metel Tao Chon Chon segera berputar Dia berkata Kalau begitu aku akan menuruti perintahmu Tao Chon Chon melihat Liu Hiting dan menundukkan kepalanya Dia berkata Ketua Suruh dia yang bicara Bian Aotian kaget dan terpaku Dia bolak-balik melangkah sambil berpikir Kemudian dia berkata Aku tahu Aku tahu Aku tahu Teka teki dari nona Aku bisa menebaknya Dia berjalan ke depan Liu Hiting dan bertanya Apakah kau menyukai nona ini Liu Hiting tampak bingung Dia tidak bisa menjawab Bian Aotian tertawa sambil berbicara Aku tahu kau menyukainya Hanya karena tidak ada persetujuan dari ayah dan ibu Juga tidak ada mak comblang yang mengaturnya Walaupun kalian saling mencintai tapi tidak bisa menikah Apakah betul Liu Hiting dan Tao Chon Chon sama-sama menundukkan kepala mereka? Kata-kata orang tua itu sangat tepat mengenai hati mereka Bian Aotian melihat mereka terus dan berkata Kalau begitu, akulah yang akan menjadi mak comblang kalian Liu Hiting terkejut dan berkata Tapi, tanya Bian Aotian Tapi apa? Nona ini cantik seperti Dewi dan baik Apakah dia tidak pantas untukmu? Aku tidak bermaksud seperti itu Bian Aotian tertawa terbahak-bahak dan berkata Kalau tidak bermaksud seperti itu Semua ini akan ku tanggung Aku akan membuat pesta ini seramai mungkin Kalian tenang saja Tidak menunggu jawaban dari mereka berdua Pak tua itu segera berlari meninggalkan Tao Chon Chon dan Liu Hiting yang masih menundukkan kepala Kemudian mereka pun saling memandang Kedua mati saling beradu, hati pun bersatu Mereka merasa angin malam terasa lebih hangat dari biasanya Bulan malam ini pun terlihat lebih terang Bian Aotian yang berada di kejauhan berkata Adik Liu, kita harus pergi sekarang Tiga kali dia memanggil Liu Hiting baru mendengarnya Matahari sudah terbit Di kota Liniei, di sebuah jalan besar Puluhan orang sedang mengikuti jalannya sebuah kereta Ada orang yang berambut dan berjenggot putih Ada gadis yang cantik seperti bunga Ada yang berjalan cepat Ada juga yang berjalan lambat Mereka tidak seperti pejabat juga tidak seperti pedagang Tidak seperti pendekar juga tidak seperti perampok Tapi mereka sering tertawa yang membuat orang di jalanan itu mau tidak mau melihat mereka Tapi tidak ada yang berani menghina atau menaruh curiga kepada mereka Karena semua orang tahu kalau Pak Tua yang berjalan di depan itu adalah orang terkaya di kota itu Dia bernama Bian Aotian Liu Hiting dan Tao Chan Chan berjalan di sebelah kiri dan kanan Bian Aotian Mereka bersama-sama berjalan beriringan Mereka berdua selalu menundukan kepala, kadang-kadang mengangkat kepala dan melihat kalau pasangannya pun sedang memandang Sambil berjalan Bian Aotian dengan senang berkata Hari ini adalah hari di mana setelah puluhan tahun aku merasa paling bahagia Tiba-tiba dia mengerutkan alisnya dan berkata Kaki tanganmu Yei Senmo mungkin tidak akan begitu cepat sampai di sini Sekarang kita sedang dalam perjalanan pulang, ku harap di rumahku tidak akan terjadi apa-apa Liu Hiting dan Tao Chan Chan saling memandang kemudian menundukan kepala lagi Mereka tahu walaupun Pak Tua ini diam dan tidak tunggatakan apa-apa Tapi sebenarnya dia sangat fteng khawatirkan keadaan keluarganya Hari sudah terang, di jalanan banyak orang yang berlalu lalang Mereka tidak memakai ilmu meringankan tubuh Laki-laki bercambang itu berkata Guru, aku pulang dulu untuk melihat-lihat Bian Aotian berkata Kalau kau pulang dulu, apa gunanya juga Dia berkata lagi Kali ini kita pulang pun pasti tidak akan terjadi apa-apa Tapi Bian Aotian tetap mengerutkan alisnya Dia terus terbatuk juga menarik nafas Tapi dia tetap berkata Hari ini aku benar-benar merasa gembira Begitu masuk ke kota Ling Yei Dia mengambil jalan kiri dan terlihat ada jalan berbatu hijau Di tempat itu orang yang berjalan sangat sedikit Liu Hiting baru pertama kali datang ke tempat ini Dia merasa tempat ini sangat aneh Rumah-rumah yang ada di kiri dan kanan Jalan temboknya dicat merah dan atapnya berwarna hijau Bangunannya bagus dan kokoh Orang yang berjalan di sini kebanyakan laki-laki berbadan tegap Dibandingkan dengan keindahan alam di Jiangnan sangat berbeda jauh Sesampainya di ujung jalan terlihat ada dua patung singa yang terbuat dari batu hijau Mereka seperti sedang menjaga sebuah pintu yang dicat hitam dan tertutup rapat Pintu itu disinari oleh cahaya matahari dan terlihat berkilau Liu Hiting mengerutkan dahi Dengan cepat ia berlari ke depan dan berkata Mengapa orang-orang yang ada di dalam belum bangun dia mengetuk pintu Walaupun ring pintu itu berbunyi hingga membuat telinga sakit Tapi dari balik pintu tetap sepi tidak ada orang yang menjawab Hati Liu Hiting bergetar dan berpikir Apakah Wu Yei Senmo sudah datang lebih dulu dari kami Alis Bian Aotian lebih berkerut lagi Wajahnya pucat Dia berteriak, buka pintu suaranya sangat keras Lebih keras dibandingkan saat Liu Hiting mengetuk pintu tadi Liu Hiting melihat di atas sekat batu yang tertulis dua baris huruf besar Kalau bukan pesan dari ketua Rumah ini sudah menjadi abu Huruf-huruf itu ditulis oleh cat merah seperti darah Bian Aotian mengangkat tangan dan memecahkannya Terdengar suara keras Sekat batu hijau itu pun langsung hancur lebur Tiga ruangan yang terdapat di dalam langsung terlihat Liu Hiting melihat ketiga ruangan itu Terdapat puluhan kursi yang masing-masing diduduki satu orang Ada perempuan tua, ada juga gadis Tapi mereka seperti patung tidak bergerak Walaupun matahari bersinar terang Tapi Liu Hiting merasa kedinginan Perasaan seram timbul di dalam hatinya Metu Bian Aotian menjadi merah Dia berteriak, Yun Liang Kau kenapa tapi orang-orang yang ada di dalam ruangan itu Tidak ada yang mendengar atau menyaut Dengan cepat Bian Aotian berlari ke arah seorang perempuan yang sudah berumur Pesilat tangguh di dunia persilatan itu Gerakan badannya sekarang terlihat sangat berat dan tidak lincah Keadaan ini seperti menusuk daging dan urat serafnya Liu Hiting segera datang dari belakang Dia melihat keadaan sekeliling sambil tertawa Dia berkata, untung Suara belum habis Dia merasa ada angin telapak yang menyerangnya Liu Hiting kaget dan berusaha menghindar Terlihat laki-laki bercambang itu berkelakuan seperti orang gila Dintens menyerang Liu Hiting Angin telapaknya sangat kuat Setiap jurus bisa mematikannya kapan saja Liu Hiting merasa kaget dan aneh Dia bergerak seperti naga terus menghindar dan juga terus berteriak Kakak, kau kenapa dengan mata melotot laki-laki bercambang itu berkata Aku harus membunuhmu Bocah tengik gak menyerang lagi beberapa kepalan Walaupun jurusnya terlihat biasa Tapi tenaganya sangat kuat Kemudian dia menendang ke arah Liu Hiting Liu Hiting mengerutkan dahi Dia mulai marah Terdengar laki-laki ini berkata Murid-murid geluruku semua sudah terbunuh Kau masih mengatakan untung Aku harus membunuhmu Liu Hiting baru mengerti apa alasan laki-laki bercambang itu Kepalan tangannya memukul ke dada Liu Hiting Liu Hiting dengan tersenyum dia berkata Kakak, kau salah paham dia sedikit memiringkan badannya Kepalan tangan itu mengenai bahu kanan Liu Hiting Tenaga kepalan yang bisa mematikan itu Seperti singa atau harimau Sekarang sedikit tenaga pun tidak ada Laki-laki berjambang itu sedikit kaget Dia melihat Liu Hiting yang sedang melihat dirinya Dia semakin kaget Kepalan tangan yang sudah keluar Tidak ditarik kembali Liu Hiting tersenyum dan berkata Keluarga guru muh hanya ditotok Sepertinya tidak terjadi masalah besar Aku tidak berbohong kepada kakak Dia membalikan badannya dan melihat Bian Aotian yang sedang menangis Dengan pelan-pelan dia menepuk pundaknya dan berkata Tetua Bian, kata-kata Liu Hiting belum keluar Laki-laki bercambang itu sudah berteriak Guru, mereka belum mati Mereka hanya ditotok Liu Hiting merasa ingin tertawa Diam-diam dia berpikir Guru dan murid ini benar-benar sangat ceroboh Kalau laki-laki bercambang itu Niung Kim masih bisa dimaafkan Tapi mengapa tetua Bian yang seumur hidup berkelana di dunia persilatan Belum memeriksa semuanya dengan jelas Tapi sudah menangis seperti itu Tapi Liu Hiting segera berpikir lagi Kata-kata dari orang-orang ceroboh dan cepat marah tidak salah Guru dan murid ini bila ingin tertawa Mereka pasti tertawa Ingin menangis mereka pasti menangis Benar-benar sangat pulos Walaupun ceroboh Tapi kecerobohan mereka sangat lucu Jika semua orang di dunia persilatan Seperti guru dan murid ini yang masih begitu pulos Bukankah ini sangat bagus Liu Hiting melihat wajah Bian Aotian Yang masih penuh dengan air Mette Sekarang dia sudah bisa tersenyum Kalau anak kecil menangis sambil tertawa itu sangat lucu Tapi Bian Aotian sudah tua Rambutnya sudah memutih dan wajah penuh dengan kerutan Sekarang dilihat oleh Liu Hiting Benar-benar terasa lucu Di sisinya seperti ada Mette yang terus melihatnya Orang itu adalah seorang gadis Wajahnya penuh dengan kekagetan Tapi bola matanya tidak bergerak Hati Liu Hiting merasa bergerak Dia berpikir, di dunia ini orang yang menotok kebanyakan Membuat darah tidak bisa mengalir Membuat badan tidak bisa bergerak Mulut pun tidak bisa bicara Tapi gadis ini bola matanya pun tidak bisa bergerak Ker ini Kecuali perkumpulan Kunlun Sepertinya perkumpulan lain belum ada yang bisa Tapi dia berpikir lagi Perkumpulan Kunlun selalu ketat terhadap murid-muridnya Di dalam perkumpulan Kunlun pasti tidak ada pengkhianat Tapi mengapa Wu Yei Senmu bisa menjadi murid Kunlun Liu Hiting merasa aneh? Dengan teliti dia melihat Walaupun sifatnya luas Tapi dia sangat tahu aturan Walaupun gadis ini masih kecil Dia tidak akan mau membuka totokannya begitu saja Taot Chon Chon yang sejak tadi menyender di pintu dengan cepat berjalan ke depan Tangannya sedikit diangkat Dan dia menekuk dada dan punggung gadis itu sebanyak tujuh kali Liu Hiting merasa sangat berterima kasih dan juga sangat bangga Apa yang dipikirkannya tidak perlu diucapkan Dan Taot Chon Chon sudah mengerti Lalu melakukan semuanya demi dirinya Gadis itu sudah sadar Matanya bisa diputar Karena merasa kaget Akhirnya dia menangis dan lari masuk ke pelukan laki-laki bercambang itu Laki-laki itu mengelus rambutnya Dengan lembut dia berkata Yuan R, jangan takut lagi Kakak ada di sini Di wajahnya memang kelihatan galak tapi sekarang dia terlihat sangat lembut Gadis itu mengangkat kepalanya Sambil menangis dia bertanya Kakak, aku, apakah kakakku pulang Laki-laki itu mengelus rambutnya dan berkata Kakak Rong pergi ke rumah bibimu dan dia baru bisa kembali beberapa bulan lagi Dia berusaha tertawa tapi air matanya sudah berlinang Jantungnya berdebar-debar, dia berusaha untuk menahan kesedihan Orang seperti dia yang mempunyai sifat keras Dia bisa menahan kesedihannya dan berbohong supaya gadis kecil itu jangan ikut merasa sedih Hal ini benar-benar sangat sulit dilakukan Liu Hiting merasa sedih Dia menolahkan kepalanya dia tidak tega melihat semua itu Tao Chan Chan sudah membuka totokan gadis kedua Kali ini bagian yang ditepuk oleh Tao Chan Chan adalah bagian pundak Dan di bawah telinga, Liu Hiting mengerutkan dahinya Dan dia berkata, apakah gadis ini ditotok dengan kera rahasia dari M.E.Pai? Seng Yee En si Tai Tao Chan Chan membalikan kepalanya dan tertawa Pengetahuanmu sangat luas Liu Hiting merasa aneh Dia berpikir, apakah murid T.E.M.E. juga menjadi W.E.I.E.N. Chan berkata pada dirinya sendiri, benar Ternyata itu adalah totok Kong Jang Bai Liu Hiting pun ikut membuka totokan para pelayan laki-laki Mereka ada yang ditotok dengan kera biasa Ada pula yang ditotok dengan kera istimewa Bian Aotian sedang mendorong totok seorang perempua tua Terdengar perempuan tua itu merintih Tapi totokan tersebut tidak bisa terbuka semua Yang perlu diketahui membuka totokan ternyata lebih sulit daripada saat menotok itu sendiri Apalagi orang yang membuka totokan tidak biasa melakukannya Sedangkan Liu Hiting sudah diajarkan oleh gurunya bagaimana kera membuka Asalkan totokan itu berasal daksi perkumpulan terkenal Kecuali Liu Hiting bisa Mengetahui totokan apa yang digunakan Dia pasti bisa membukanya Setelah beberapa lama Liu Hiting dan Tao Chan Chan berhasil membuka totokan semua orang dari keluarga Bian Sewaktu mereka baru bisa menarik nafas karena telah menuntaskan tugas mereka Terdengar Bian Aotian berteriak Yun Liang, ada apa denganmu Tao Chan Chan dan Liu Hiting dengan cepat menghampiri Bian Aotian Terlihat totokan perempuan itu tidak bisa terbuka semua Dan mata perempuan tua itu terus menutup Liu Hiting mengerutkan dahinya Dia berkata Chun Chun, Tao Chan Chan segera mengerti Dia melarang Bian Aotian mendekat Dia mengangkat jari telunjuk perempuan itu dan melihatnya Kemudian dia menepuk nadi yang terdapat di beberapa tempat Kelopak mata perempuan tua itu sulit dibuka Akhirnya dia memejamkan matanya lagi Liu Hiting dengan cepat berkata Apakah totokan yang digunakan adalah totokan Tian San Tao Chan Chan menjawab sambil menunduk Totokan Keru, Tian San Di Zhong Yuan sudah lebih dari 10 tahun ini tidak terlihat Karena itu aku tidak bisa membukanya Bian Aotian terus memperhatikan sepasang tangan Tao Chan Chan Dengan gemetar dia bertanya Bagaimana Tao Chan Chan hanya diam Dengan pelan Liu Hiting berkata Ketua, maafkan aku bila berbuat kurang sopan Tiba-tiba dia mengeluarkan sepasang telapak tangannya Dan mengeluarkan jari tengah dari kedua tangan perempuan tua itu Lalu dengan cepat berputar, kemudian secepat kilat dia Memukul sebanyak 12 kali di bagian telinga perempuan tua itu Bian Aotian yang berada di sisinya sampai kebingungan melihat Keru Liu Hiting Setelah dua kali Liu Hiting melakukan itu Tampak perempuan tua itu baru bisa membuka matanya dan bernafas panjang Karena tegang Bian Aotian hanya bisa berteriak Ya wajah Liu Hiting masih terlihat serius Dahinya bersimbah dengan peluh Wajah yang tadinya pucat mulai memerah Dia menotok di pundak dan di titik lain Lalu perempuan itu menghapus keringat yang mengalir dari dahinya Jari Bian Aotian masih tampak gemetar Bibirnya terus bergerak Setelah itu dia baru bisa keluar suara dan bertanya Apakah dia sudah sembuh Liu Hiting tertawa dan pelan-pelan berkata Unhang ilmu totokan orang itu tidak begitu tinggi Dia hanya menotok dengan Keru Zhuang Suwe Kalau menggunakan Keru sebenarnya Aku pun tidak mampu untuk menolong Sekarang biarkan dia beristirahat dulu Kemudian beri obat dan pihwah hang yang ditambah dengan cuka Lalu masak dengan api kecil Sehari satu bungkus Dimakan selama tiga hari berturut-turut Setelah memakannya dia akan sembuh Tetua pasti tahu obat ini Karena obat ini sering beredar di dunia persilatan Bian Aotian tampak bengong Dan akhirnya dia berkata Sering terlihat di dunia persilatan Tapi mengapa aku bisa tidak tahu Sekarang Bian Aotian sudah tampak lebih tenang Dia mengeluh lagi Adik Liu, aku Hai Aku berhutang budi lagi Kepadamu Liu Hiting tersenyum Jangan simpan di dalam hati Laki-laki bercambang itu tertawa dan berkata Walaupun dia menjawab seperti itu Tapi aku yakin sebenarnya dia merasa sangat senang Bian Aotian tampak marah dan berkata Kau bilang apa tadi? Mengapa kau bisa tahu aku hanya menebaknya Saja Liu Hiting tertawa Laki-laki bercambang itu berkata lagi Tadi Nona sudah menghitung nasibku Apakah benar itu akan terjadi Tau Chon Chon melihat Liu Hiting Terdengar laki-laki itu berkata lagi Aku selalu khawatir orang pintar Tidak akan pahjang umur Kata-katanya belum selesai Tau Chon Chon tidak tahan lagi Dia tertawa membuat ruangan Yang tadinya bernuansa seram Sekarang dipenuhi dengan gelak tawa Hanya saja gadis kecil itu Terus melihat mereka Dia tidak tahu mereka sedang menertawakan apa Dia hanya tahu kemarin kakaknya pergi bersama mereka Katanya dia akan menangkap penjahat Tapi sampai sekarang dia belum pulang Menurut kakak Mei Kakaknya sedang pergi ke rumah Bibi Tapi dia tidak percaya Dalam hati dia selalu bertanya-tanya Biasanya kakak Mei tidak pernah berbohong kepadaku Tapi kali ini mengapa aku tidak percaya Kepada kata-katanya Dia ingin bertanya pada kakak Mei ketiga Tapi Mei San G tidak ada di sini Akhirnya dia rendam Dia mendekati Paman Bian dan bertanya Paman Bian Apakah Paman tahu Kakakku ada di mana Bian Aotian terpaku Hatinya terasa sakit Dan dia menjawab Kakakmu akan pulang dengan cepat Dia sedang pergi ke Pergi ke Ketaian Dia sedang membelikan labu untukmu Gadis kecil itu berkata Tadi kakak Mei mengatakan Kalau kakak sedang pergi ke rumah bibiku Sedangkan Paman bilang tadi dia pergi ke Akhirnya dia menangis sekeras-kerasnya Dan berkata lagi Aku tidak mau labu Aku mau kakak Dia berlari keluar ruangan Bian Aotian Liu Hiting Tao Chon Chon Dan laki-laki bercambang itu Mei San Si melihat sosok gadis yang menjauh Mereka tidak bisa tertawa lagi Bian Aotian bengong cukup lama Kemudian baru berkata San Si Coba lihat Yuan R sedang Apa sekarang Mei San Si masih terpaku Sepertinya dia sama sekali tidak mendengar Kata-kata Bian Aotian Tao Chon Chon mengerutkan dahi Dan berbisik kepada Liu Hiting Apakah perempuan yang mati di kuil itu adalah kakak Dari gadis kecil tadi Liu Hiting mengangguk dan menjawab Kira-kira seperti itu Dengan nada sedih Tao Chon Chon berkata Benar-benar sangat kasihan Aku merasa keadaan orang yang masih hidup Lebih kasihan dibandingkan dengan orang yang sudah mati Liu Hiting mengangguk lagi Dia tampak sedang berpikir Orang yang hidup keadaannya Lebih menyedihkan dibandingkan dengan orang yang sudah mati Pada saat dia memikirkan kalimat itu Dia melihat laki-laki bercambang yang tampak sedang sedih Liu Hiting pun tak kuasa menahan kesedihannya Dia tahu kalau Mei San Si dan Gadis itu adalah sepasang kekasih Dia sangat mengerti keadaan Mei San Si sekarang ini Walaupun Liu Hiting belum pernah merasakan sedih akibat perpisahan Sekarang dia malah sedang merasakan manisnya hubungannya dengan Tao Chon Chon Membayangkan berpisah saja membuat hatinya merasa sedih Dia menundukkan kepala dan bertanya kepada dirinya sendiri Kalau Chon Chon mati, aku, darahnya terasa naik dan masuk ke dalam hatinya Dia membayangkan kepalanya dan melihat Tao Chon Chon Matanya seperti tidak bisa lepas dari Tao Chon Chon Bian Aotian mundur tiga langkah Kemudian terduduk di sebuah kursi Dia menarik nafas Rong Er, kau benar-benar bernasib buruk Mengapa kau begitu cepat meninggalkan kami Dia melihat Tao Chon Chon kemudian menundukkan kepalanya Mei San Si berteriak Rong Er, Rong Er, dia lari keluar ruangan Suaranya yang sedih terdengar dari luar ruangan Bian Aotian menunduk Tangan kirinya memegang jenggotnya dengan kencang Seperti ingin mencabut jenggot itu satu per satu Lalu dia berkata Kasihan San Si, Rong Er baru saja setuju untuk menjalin hubungan dengannya Tak disangka Hai, kalau tahu akan begini Seharusnya mereka menikah dulu Sekarang San Si pasti merasa menyesal seumur hidup Hai nasib, nasib, nasib memang seperti ini Aku, aku, dia mengangkat kepalanya melihat Liu Hiting dan Tao Chon Chon Segera di benaknya timbul ide cemerlang Debu tampak bergulung-belung Dari kejauhan tampak tiga ekor kuda gagah Ketiga ekor kuda itu terlihat sangat sehat dan langkah mereka pun terlihat mantap Apalagi penunggang kudanya pun terlihat sangat gagah Seperti prajurit yang baru pulang dari medan tempur dan memenangkan pertempuran Salah satu dari penunggang kuda itu adalah seorang pemuda berbaju putih yang ketat Rambutnya diikat dengan kain berwarna putih juga Dia tertawa dengan ceria dan berkata pada orang yang ada di sebelahnya Kakak tertua, kau ingin cepat-cepat pulang untuk bertemu dengan istrimu Tapi sewaktu di kota Lingyei mengapa kita tidak mengunjungi pak tua itu Dulu orang yang berada di sisi pemuda berbaju putih itu adalah seorang yang berbaju kuning Sambil tertawa dia menjawab Itu pasti, tak disangka kita baru berkelana di dunia persilatan selama setengah bulan Tapi di dunia persilatan sudah terjadi banyak masalah Yang paling aneh adalah rumah yang ada di tengah hutan itu Sama sekali tidak ada penghuninya Kalau bukan karena Wang Sandi yang mengatakannya Aku tidak akan percaya pemuda berbaju putih berkata Hal itu sudah kita lewatkan Apakah Ruyun Long? Jin Lao si baik-baik saja Jika tahu rumah itu tidak ada penghuninya Dan si Guan Yien entah pergi kemana Kita bisa menemani dia pergi ke rumah itu Sesudah itu nama Jing Chiusan Bian akan terkenal di mana-mana Orang itu ternyata adalah Yien Bian Baizen Pecut perat Jin Bian, pecut temas Tuli yang ikut tertawa dan berkata Semua hal yang terjadi di dunia ini bukan tidak bisa ditebak oleh manusia Adik kedua bukan kakak ingin memujimu Ilmu silat Mfi sekarang benar-benar maju pesat Sewaktu guru kita masih muda Mungkin seperti itu juga Aku tidak bisa bersaing denganmu Yien Bian Baizen tertawa dengan senang Jin Bantuli yang berkata lagi Bian Aotian selalu memandang ke atas Kali ini karena dua pemuda dan pemudi yang tidak ternama itu Dia mengeluarkan biaya dan tenaga begitu besar untuk Membiayai pernikahan mereka Hal ini benar-benar di luar dugaanku Yien Bian Baizen tertawa dan berkata Kedua pemuda dan pemudi ini pasti mempunyai ilmu silat tinggi Adik ketiga, apakah kau ingat siapa nama mereka Jing Chiusan Bian yang ketiga Yang disebut juga dengan Kuang Bian Veit Shen, pecut gila Wajahnya kuning pucat Dia jarang tertawa juga jarang bicara Dengan posisi duduk tegak di atas kuda dia menjawab Liu Hiting, Yien Bian Baizen tertawa dan berkata Betul, namanya Liu Hiting Dia memecut ke bawah Nama Liu Hiting sekarang mungkin tidak terkenal Tapi mungkin kelak nama itu akan menggetarkan dunia persilatan Apakah betul Dage, kakak tertua Jin Bantuli yang tertawa dan menjawab Perubahan di dunia persilatan berlangsung sangat cepat Seperti gelombang yang terjadi di sungai Yangzi Tapi menurutku, di dunia persilatan ini Bila ingin mencari pesilat tangguh seperti adik kedua dan adik ketiga itu bukan hal yang mudah Dia tertawa panjang Kuang Bian, Veit Shen tertawa dingin dan berkata Belum tentu seperti yang kakak perkirakan Tuli yang terkejut sedangkan Baizen tertawa dan berkata Adik ketiga, kau jangan meremahkan dirimu sendiri Malah memuji kekuatan orang lain Kita berkelana di dunia persilatan dan selama ini tidak pernah kalah Veit Shen menjawab dengan dingin Kita tidak pernah kalah karena kita belum bertemu persilat yang benar-benar tangguh Tuli yang dan Baizen berhenti tertawa Mereka saling memandang Mereka sama sekali tidak mendengar kata-kata ini Veit Shen berkata lagi Yang lain kita tidak tahu dengan pasti Kalau bertemu orang berbaju putih yang pernah diceritakan oleh Wong Lao San Sepertinya juga kita akan kalah total Yei En Bian Baizen berkata Waktu itu aku minum arak dan mabuk Cerita Wong Lao San aku tidak mendengar sepenuhnya Si baju putih itu bertopeng tembaga Sebenarnya apa tujuannya? Apakah kau bisa menceritakannya lagi? Kata Kuang Bian Veit Shen Lebih baik Dage yang menceritakannya Jin Bantu Liang dengan pelan menjelaskan Di Jinan kantor Yao Suang Kiang yang bernama Lima Jin Kiang Kuda keras tombak emas Dang Er Yee dan Kuai Kiang Tombak aneh Zeng Ki membawa barang dari Jinan ke Tian Jiang Barang yang mahal ini membuat Jinan Suang Kiang harus membawanya sendiri Tidak perlu dipertanyakan lagi Barang ini tentunya adalah barang yang sangat mahal Baru saja sampai di Sukian mereka bertemu dengan masalah Yei En Bian Baizen mengerutkan dahi dan berkata Kuai Kiang Seng Ki Tidak perlu diceritakan dulu Lima Jin Kiang Dang Zeng dalam hidupnya Dia sangat teliti Dia sudah biasa melakukan perjalanan ke daerah Chong Jiang Selama puluhan tahun Mengapa bisa terjadi sesuatu Jin Bantu Liang berkata Mereka melakukan kesalahan besar Apakah kalian ingat sewaktu kita menginap di penginapan Sukian Penginapan yang bernama Kuang Ren itu? Baizen berpikir sebentar dan bertanya Apakah bos penginapannya yang senang berbicara dan hidungnya besar Betul kelihatannya saja Penginapan itu sangat biasa dan jujur Apakah kesalahan itu terjadi di sana Jin Bantu Liang tersenyum dan menjawab Zeng Ki dan Dang Er adalah orang pintar Jika bukan karena melihat penginapan itu sangat jujur Mereka tidak akan menginap di sana Sedangkan kita tahu kalau Dang Er adalah orang sangat pintar dan juga ketat Dalam melakukan perjalanan pada saat sedang membawa barang sama sekali Tidak boleh berjudi dan tidak boleh minum arak Seharusnya tidak akan terjadi sesuatu Tapi begitu tengah malam Dia berhenti dan Baizen terus bertanya Apa yang terjadi pada malam itu? Jawab Tuliang Begitu tengah malam Dang Zeng bangun dari tidurnya Dia mengetahui kalau orang-orang yang dibawanya Yang berjumlah 17 orang Termasuk pengurus dan tukang pikul Semua dalam keadaan terikat kamar Empat orang laki-laki yang wajahnya ditutup Tampak sedang mencari barang mahal di dalam kamar Mungkin mereka sedang dalam keadaan sangat tergesa Gesa dan Dang Zeng menyimpan semua barang itu Dengan sangat rapi dan rahasia Maka mereka pun tidak berhasil menemukan barang-barang itu Yein Bian Bai Zeng tertawa dan berkata Lima Jin Ki yang bisa terkena obat tidur Ini benar-benar hal yang sangat aneh Kuang Bian Fei Chen dengan dingin berkata Orang yang kerjaannya setiap hari berburu-burung Suatu hari matanya pasti akan dipatuk burung Orang yang pintar berenang suatu hari Dia pun bisa tenggelam dan mati Ini adalah rahasia umum Apa yang aneh? Tuli yang tidak mendengar perkataan adik ketiganya Dia berkata lagi Salah satu dari laki-laki bertutup wajah itu melihat Dang Zeng yang sudah bangun Dia bertanya di mana barang-barangnya Tapi Dang Zeng tidak mau memberitahukannya Laki-laki itu marah dan dengan tangan daangkat Dia langsung memukul Dang Zeng Lima Jin Ki yang Dang Zeng hidupnya sangat berjaya Jika sekarang ditampar oleh laki-laki ini Walaupun tidak mati Kelak dia sulit untuk mengajukan dadanya lagi Dia menarik nafas panjang dan memejamkan mata Dia bersiap-siap mati Dia menarik nafas panjang dan memejamkan mata